One thing that I always pray for adalah untuk supaya kita gak menjadi biasa dan nyaman dengan keadaan kita sekarang. Kadang-kadang ketika kita udah mulai nyaman, udah mulai biasa, kita menjadi orang-orang yang malas. Misalnya nih saudara udah terbiasa nanti ibadah online. Ketika nanti beberapa bulan atau saat-saat ini atau mungkin tahun depan sudah akan ada ibadah seperti biasa. Akan ada orang-orang yang malas dan bilang ah udah biasa online. Di sofa, tiduran, gak bayar parkir, sambil ngemil. Dan ini membuat saya berpikir jangan-jangan kita selama ini terlalu terbiasa dan terlalu nyaman. Karena saya ingat Suatu saat Saya waktu SMP atau SMA Mau beli kembang api Dan dimana ketika tanya sama masnya, mas ini kembang apinya bagus gak? Bisa ngapain mas? Oh ini warna biru, warna merah, ini gini, ini, gini, ini, gini. Yang menarik adalah saya ngerasa ini nih sesuatu yang hebat banget, sesuatu yang luar biasa banget. Kumbang api di langit, meledak, wih keren banget kayaknya. Tapi buat mas yang jual udah biasa. Karena setiap hari dia lihat itu, setiap hari dia jual itu. Sesuatu yang luar biasa menjadi biasa ketika kita terbiasa. Nah jangan sampai kita seperti dengan Tuhan. Karena kita udah terbiasa liat. Saya dalam pelayanan saya bertahun-tahun udah biasa. Ngeliat orang tulim mendengar. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Udah biasa. Tetapi satu doa saya, Tuhan jangan buat saya terbiasa dengan ini. Setiap saya lihat mujizat sekecil apapun juga, saya tetap kagum akan Tuhan. Jangan sampai cuma karena kita biasa, terbiasa. Kita diberkati Tuhan. Setiap hari Tuhan menyediakan makanan buat kita. Kita jadi gak bersyukur lagi sama Tuhan. Makin hari ini saya mau bicara tentang pengalaman baru dengan Tuhan. Nah, pengalaman baru dengan Tuhan bukan sesekali. Tapi pengalaman baru dengan Tuhan harus setiap hari. Sama aja hubungan yang baik. Suami istri yang gak saling bosan. Kenapa gak bosan? Karena creating memories together. Karena menciptakan momen-momen spesial bersama. Kadang-kadang suami istri pergi ke restoran ini. Kadang-kadang mereka olahraga ini. Buat kegiatan ini. Agar gak boring. Ada pengalaman baru makanya gak bosan. Begitu juga kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita terbiasa dan lama-lama kita menganggap kekristianan kita hanya rutinitas. Formalitas, legalitas dan membosankan. Itu yang kita hindari. Karena kekristianan bukan soal menjalankan rutinitas ibadah. Tapi kekristianan adalah hubungan kita. Yang intim, yang indah, yang luar biasa. Yang penuh dengan kasih. Dengan Tuhan. Coba kita lihat sama-sama di Markus pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Hari ini kita akan cuma baca 6 ayat. Dan saya gak akan khotbah lama-lama hari ini. Markus pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Nah, Yesus pergi ke tempat asalnya. Ia dikenal sebagai Yesus orang Nazaret. Dan ia kembali ke tempat asalnya bersama murid-muridnya. Kadang-kadang kita punya ekspektasi. Orang-orang ekspektasi terhadap Yesus. Oh, karena Yesus sekarang sudah jadi guru. Sudah dipanggil orang menjadi rabi. Sudah banyak pengikutnya. Pasti ketika dia di Nazaret, orang-orang juga akan sama. Memuji dia. Pasti orang-orang akan kagum akan dia. Tapi setelah nanti kita akan membaca sama-sama dan pelajari. Ekspektasi orang gak benar. Kadang-kadang kita punya hitung-hitungan. Kadang-kadang kita udah punya pemikiran sendiri. Oh, this is what I hope happen. Biasanya seperti ini kok yang terjadi. Dalam bisnis, dalam usaha juga sama. Biasanya kalau kita investasi segini, dapetnya segini. Biasanya kalau kita buat ini, dapetnya ini. Tetapi gak demikian. Coba lihat di ayat yang kedua. Pada hari sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar. Takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, Wih, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apapulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah yang dapat diadakan oleh tangannya? Nah, yang menarik disini jemaat yang besar itu. Takjub pada Yesus bukan cuma akan mujizat-mujizatnya. Memang mujizat-mujizat yang Yesus lakukan menakjubkan. Memang mujizat-mujizat yang Yesus lakukan membangun iman dan buat orang percaya padanya. Tapi bukan cuma elemen dari mujizat itu. Karena itu andalan kita bukan cuma mujizat. Andalan kita bukan hanya mujizat. Andalan kita bukan hanya the supernatural acts of God. Tapi orang-orang kagum sama Yesus akan apa? Pengajarannya. Jangan cuma kita bilang, Oh saya hidup dari mujizat, Saya hidup karena mujizat. Tetapi kita gak belajar. Jangan sampai kita cuma menjadi Kristen yang go with the flow. Oh ngalir ajalah, ikut ajalah. Kalau kita go with the flow, kita namanya gak ada persiapan. Kalau kita cuma go with the flow, kita namanya gak ada saat, waktu dengan Tuhan. Kalau kita ada waktu dengan Tuhan, Kita belajar. Kita mendekat dengan Tuhan. Gak cuma ikut arus. Ada saat-saat kita harus melawan arus. Pastikan. Pengajaran menjadi sesuatu yang kita pegang, menjadi sesuatu yang penting buat kita. Pengajaran beda dengan dogma. Dogma itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh gereja. Pengajaran yang saya maksud adalah apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dogma gereja gak mengajarkan. Apa yang harus kita lakukan ketika orang nipu kita. Ketika orang memfitnah kita. Dogma gereja lebih mengajarkan tentang teologi, doktrin. Tetapi lebih tidak bersifat praktikal. Lebih tidak bersifat relevan. Kalau suami saya mau menceraikan saya, kalau suami saya mau meninggalkan saya, apa respons saya? Yang bisa jawab itu hanya firman Tuhan. Dan kita harus ketahui ketika kita belajar firman. Bukan hanya kita baca Alkitab. Bukan cuma firman yang kita belajari. Tapi ada roh kudus. Yang akan mengajarkan, menyingkapkan apa yang tersembunyi bagi kita. Jadi pembelajaran firman itu bukan cuma baca Alkitab. Tapi diajar oleh roh kudus. Dan pasti ada alat-alat bantu yang saudara gampang temukan. Saudara bisa lihat di Youtube, saudara bisa lihat di Google. Banyak alat-alat bantu, buku-buku tafsir, komenteri, ensiklopedia, Alkitab. Dan banyak-banyak lain, concordance dan sebagainya yang sudah bisa pakai. Tetapi pastikan kita punya pengajaran yang kuat. Orang yang punya pengajaran yang kuat, yang menerima pengajaran yang kuat. Dia orang yang berprinsip. Yang enggak suam-suam kuku. Nah lihat ayat yang ketiga selanjutnya. Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria. Saudara Yaakub, Yoses, Judas dan Simon. Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mereka udah kagum nih, udah takjub sama Yesus. Tapi mereka bilang gini, lah ini kan yang tukang kayu kan? Ini kan yang saudara-saudaranya sama-sama kita kan? Si Jakobus, Yoses ini kan kita kenal semuanya. Kadangkala kita membatasi kuasa Tuhan dan cara Tuhan bekerja. Kita bilang, lah dia masih terlalu muda untuk ceramahin saya. Anak saya tahu apa? Masa iya Tuhan bisa berbicara pada dia, kepada saya? Staff saya, karyawan saya, bawahan saya tahu apa? Masa iya mereka bisa ngajarin saya sesuatu? Kadangkala kita membatasi cara Tuhan menegur kita, kita membatasi cara Tuhan mengajar kita, kita membatasi cara Tuhan memimpin kita. Dan karena kita menolak, karena kita kecewa, ingat pandangan manusia berbeda dengan pandangan Tuhan. Ketika Samuel datang kepada Isai, nanyakan anak-anaknya, dia lihat, wah ada anak yang tinggi besar, pasti ini yang Tuhan pilih. Toto-totonya bukan Daud. yang masih muda, yang masih kemerah-merahan, kata Alkitab. Yang kerjaannya jaga kambing domba, yang paling gak penting. Karena manusia melihat di luar. Begitu juga ketika kita gampang menjudge sesuatu. Kita melihat di luarnya seperti apa, wah ini emang kayak gini orangnya. Tapi saya mau bilang satu, walaupun orang menolak kita, kita harus maju terus, karena pegangan kita adalah firman. Pegangan kita, kalau pegangan kita firman, kalau pegangan kita kebenaran, mau siapapun, apapun di hadapan kita, terobos maju terus. Jangan takut. Walaupun orang menolak kita, orang kecewa sama kita, gak peduli, tetap maju. Karena saya percaya, saat semua orang meninggalkan kita, saat semua orang memusuhi dan menyerang kita, Tuhan menjadi pembela kita. Selama firman, selama kebenaran yang kita pegang, selama iman yang kita pertahankan, Tuhan yang akan berperang, ganti kita. Lihat selanjutnya, yang keempat. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ini menarik. Karena ini kan mentalitas banyak orang kan kayak gini. Kita di Indonesia ini masih kagum nih, kalau ada orang kulit putih. Kalau ada orang kulit putih, kita kayaknya kagum gitu. Wah, ini orang dari Amerika. Wah, ini pasti pintar. Pasti gini, pasti gini. Pasti kaya. Mentalitas kita masih seperti itu. Dan tidak luput, di gereja juga ada mentalitas seperti itu. Wah, ini pendeta dari kota besar. Wah, ini pendeta dari gereja besar. Wah, ini pendeta dari luar negeri. Karena ini pendeta dari luar negeri, pasti lebih berkuasa, pasti lebih diurapi. saya sudah pelayanan muter-muter. Dari Hong Kong, Thailand, Myanmar, Malaysia, kebanyak-banyak kota di negara-negara itu, di Hong Kong. saya ke konferensi-konferensi besar di negara-negara itu. Dan banyak pembicara dari Inggris, banyak pembicara dari Amerika. Dan pembicara-bicara yang jauh lebih tua daripada saya. Tapi ketika saya ketemu sama mereka, dan ketika kita pelayanan bersama, justru mereka yang tanya sama saya. How do you minister like that? Kok kamu bisa melayani seperti itu? Kok kamu bisa sepeka itu? Kok bisa begitu banyak mujizat terjadi? Saya bilang satu, karena saya biasa melayani di Indonesia. Dan justru, saudara beruntung ada di Indonesia. Kalau saudara lihat di gereja-gereja barat, mungkin gerejanya besar, mungkin pujian penyembahannya lebih asik, lebih seru. Tapi terkadang, gak selalu, terkadang, yang kehilangan adalah satu, kehausan orang. Saya lihat di Indonesia, begitu banyak orang yang haus akan Tuhan. Memang setiap kota tantangannya berbeda-beda. Di Indonesia salah satu tantangannya. Orang kalau ke gereja, keluar tempat parkir itu bisa setengah jam, bisa 45 menit ngantrinya. Masuk gereja bisa ngantri berapa puluh menit. Tapi seperti di kota-kota lain, di pedalaman, beda juga challenge-nya. Ada yang harus lewatin jembatan, ada yang harus jalan kaki berapa kilometer, ada yang harus panas-panasan, dan sebagainya. Tantangannya berbeda-beda. Tetapi ada kehausan, karena ada kehausan, ada pengorbanan. Saudara juga sama. Saudara yang di rumah menonton, pasti ada perbedaan yang saudara terima. Kalau saudara ibadah, gak main-main, gak cuma senderan di sofa, gak cuma pakai baju rumahan, cana pendek, pakai tank top, tapi saudara pakai baju rapi. Selayaknya saudara ke gereja. Makanya ini bukan nonton ibadah, tapi saudara gereja di rumah, ibadah di rumah, artinya ibadah, sikap ibadah. Saudara duduk seperti saudara duduk di gereja. Saudara berperilaku seperti saudara sedang ada di ibadah di gereja. Pasti beda yang saudara terima. Karena ada apa? Ada kehausan dan ada pengorbanan. Coba lihat yang kelima. Yang terakhir. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan atas mereka. Yesus loh. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Ada beberapa penafsi yang bilang, oh Yesus gak mau mengadakan mujizat. Tapi kita bilang bukan Yesus tidak mau, tapi Yesus tidak dapat. Dalam dalam keilahiannya, dia dapat lakukan segala sesuatu. Tetapi ada norma-norma, ada kebiasaan. Dimana kesembuhan datang dari iman orang yang percaya. Ketika orang beriman pada Kristus, ada mujizat yang terjadi. Nah, ini orang-orang itu bukan cuma tidak percaya, tapi orang-orangnya angkuh. Loh, ini kan si Yesus itu yang tukang kayu. ketidakpercayaan dan keangkuhan adalah musuh terbesar iman. Makanya orang-orang yang mulutnya suka ngomong, mana mujizat, ayo sini sembuhin kalau bisa. Sama persis kayak orang-orang di sini. Orang-orang yang nantangin, orang-orang yang songong, orang-orang yang sifatnya ngelunjak. Ini persis kayak orang ini. Ini kan cuma Yesus yang tukang kayu. Lah, kalau bisa ayo dong sembuhin. Ketidakpercayaan dan keangkuhan dalam musuh terbesar iman. Dan kalaupun Yesus lakukan mujizat, mereka tidak akan percaya dan bertobat, makanya Yesus gak melakukan mujizat. Karena udah kelihatan orang-orangnya tidak percaya dan angkuh. Saya mau bilang satu hal. Mungkin saudara kaget. Tuhan Yesus tidak akan sembuhkan saudara kalau tidak ada perubahan, pertobatan yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Kalau saudara gak berubah juga, gak bersaksi juga, gak menginjil juga, gak menyerahkan hidup buat Tuhan juga. Buat apa Tuhan sembuhin saudara? Segala sesuatu yang Tuhan buat menguntungkan kerajaan Allah. Segala sesuatu yang Tuhan buat memuliakan namanya. Bukan menguntungkan kita, bukan memuliakan kita. Tapi menguntungkannya, memuliakannya. Makanya ini sesuatu yang penting untuk kita tahu. Nah coba lihat ayat yang ke-6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan itu bukan cuma dalam pikiran, tapi dalam tingkah laku, dalam kelakuan. Kalau kita mulutnya ngomong Tuhan, aku percaya pada Tuhan, tapi kita masih khawatir, masih ragu. Kita gak percaya. We only practice what we believe. Saya ulangi sekali lagi, we only practice what we believe. Kita hanya lakukan, kita hanya hidupi yang kita percaya. Kalau kita ngomongnya, aku percaya Tuhan, Tuhan segala-galanya, tapi dalam kehidupan kita, bohong jalan terus, curang jalan terus, selingkuh jalan terus, berarti kita pembohong. Kita gak percaya sebenarnya. Dari mana kita lihat orang percaya? Dari kehidupannya. Makanya banyak orang ke gereja, tapi saya harus bilang, gak semua orang yang ke gereja adalah orang percaya. Gak semua orang yang ke gereja adalah anak Tuhan. Orang ke gereja hanya karena mereka Kristen. Tapi gak semua orang Kristen orang percaya, gak semua orang Kristen anak Tuhan. Ada orang-orang yang statusnya doang orang Kristen, tapi hidupannya gak kayak Yesus. Tapi hidupannya gak memuliakan Yesus. Tapi hidupannya gak memberitakan Yesus. Jesus is the center. Kalau Kristus ada dalam kehidupan kita, mulut kita berubah, kelakuan kita berubah, pikiran kita berubah, kehidupan kita berubah. Dan segala sesuatu untuk kemuliaannya, bukan kemuliaan kita. Makanya penting setiap hari kita harus alami Tuhan. Jangan cuma hari minggu, jangan cuma di gereja, tapi setiap hari pastikan kita baca Alkitab, kita berdoa, kita dalam pujian penyembahan, kita alami Tuhan, encounter God. Dan kita tunduk dan hidup akan firman Tuhan. dan pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan, akan menyegarkan jiwa kita, akan menghidupkan roh kita, dan akan menjadi kekuatan dan semangat dalam kehidupan kita.